Hai Assalamualaikum hari ini kita teskan lagi ada satu mixer ini dari kawan kita yang dari tanah bumbu Alhamdulillah tadi pagi beliau transfer uangnya sudah masuk ke rekening kita jadi ini kita teskan dulu sebelum kita kirim ke tangan pembeli kita teskan dulu ini kita tes dari channel 1 sampai channel 6 merknya asli MDX6 ya ini efeknya kita tambah sedikit C nah ini channel 1 efek fokalnya berfungsi dengan normal ya ini kita tes pakai cek Canon nanti yang kedua kita tes pakai cek tapi kita ambil dari AUK 1 dan 2 suaranya ya jadi kita tes AUK 1 dan 2 nya sampai SLR nya dan efeknya juga kita lihat apakah berfungsi dengan normal di sini tombol-tombolnya semua menyala ya dari 1 sampai 6 lampunya menyala dan ini juga bisa dimatikan sini ini bisa mati ini bisa dihidupkan lagi oke dan lampunya disini juga menyala semua ya jadi kita tes ini channel yang nomor 1 efeknya normal kita tes yang kedua cek 1 2 ini channel yang nomor 2 efek fokalnya juga normal ini channel yang nomor 3 ini channel yang nomor 5 ya efeknya juga normal ini channel yang nomor 5 ya efeknya nya juga normal pengaturan masih plat semua tidak ada yang kita tambah maupun dari high mid-high dan mid-low nya semua masih plat equalizer nya disini ada 7 band grafiknya semua kita taruh di tengah ya kita taruh plat ini ini channel nomor 5 efeknya berfungsi dengan normal ini channel yang nomor 6 bisa didengarkan efeknya normal kita sekarang kita pindah ke AUK 1 dan 2 ya ini dia mempunyai 3 AUK 2 AUK yang satunya di AUK 3 ini buat AUK efek ya jadi ada 3 AUK 2 untuk AUK send dan yang AUK 3 nya untuk efek ya ayo Kaiti aja ayok kita kita tes yang cara yang bizarre journée nya ya ini bake jack Canon sekarang kita pake jack AClinear dan kita ambil output nya Lingawak 1 dan 2 Oke Kita ambil Ini di Matikan dulu powernya Kita ambil di AUK 1 dan 2 Ini kita lepas Di main L dan R nya Kita masukkan di AUK 1 dan 2 Ngetes output Apakah berfungsi dengan normal Atau tidak Ayo kita tes suaranya Kita buka powernya Ini kita tes Pake kabel jack AK Yang seperti ini Tadi kita tes pake jack cannon Bisa kita colokkan disini Ini kita tes pake AUK AUK 1 Pertama Ini kita tes pake AUK 1 C 1 2 C 1 2 C AUK 1 berfungsi dengan normal C 1 C 1 2 Dicoba ya Kita tes AUK 2 nya C C 1 2 Ini AUK 2 Berfungsi dengan normal C 1 C C C C 1 2 C 1 C 1 2 C 1 2 C 1 Gain nya kita tambah dikit ya Karena ini menggunakan jack AKai Jadi suaranya lebih pelan Daripada jack cannon 1 2 Ini pengaturan masih flat semua C C 1 2 Ini AUK 2 Sedangkan yang ini C 1 Ini AUK 1 ya C 1 1 2 C 1 2 C 1 2 C 1 Di channel 1 AUK 1 dan 2 nya Berfungsi dengan normal Kita pindah ke Channel nomor 2 ya Ini channel nomor 2 Kita tes AUK nya C 1 2 C 1 2 1 2 Coba ini AUK 1 di channel 2 Normal Kita pindah AUK 2 C 1 2 Ini AUK 2 di channel 2 Normal Kita pindah ke channel 3 ya 1 2 Ini di channel 3 AUK 1 Berfungsi dengan normal Kita pindah ke AUK 2 nya Di channel 3 C 1 2 Ini channel 3 Di AUK 2 nya Berfungsi dengan normal ya Dua-duanya kita nyalakan juga normal Ini Kita pindah ke Channel 4 1 2 Ini AUK 1 di channel 4 Normal Ini AUK 2 di channel 4 Normal ya 1 2 Ini AUK 1 di channel 5 Normal Ini AUK 2 di channel 5 Normal Kita pindah ke terakhir yang 6 1 2 Ini di channel 6 AUK 1 nya normal Ini di channel 6 AUK 2 nya normal Dan yang terakhir jangan lupa Feder yang ini nanti Untuk di AUK Agar suara efeknya bisa keluar Nanti ini dibuka ya Jika Federnya ini ditutup Maka Efek fokalnya Tidak ada Bisa kalian dengar Ini Kita tutup Efek fokalnya Di AUK 1 Dan 2 itu Tidak akan keluar Suara efek fokalnya Tetapi Jika kalian buka disini Cek 1 2 Maka Suara efek fokalnya Akan keluar Lewat fader Di yang disini ya Bisa dilihat Nah ini kita nyalakan AUK 1 dan 2 nya Biar suaranya enak Nah sekarang Ini kita nyalakan Di channel 6 AUK 1 dan 2 nya Dua-duanya Kita nyalakan Ini tidak ada efeknya Kecuali Ini kita naikkan sedikit Baru ada efeknya ya Coba kita naikkan ya Cek 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 1 2 Cek 1 2 Bisa kalian lihat Disini Efeknya bekerja dengan normal Dan lampu lednya juga bisa dilihat disini Disini dia akan kedep-kedip lampunya ya Cek 1 Cek 1 2 Bisa kalian lihat lampunya Susah ya Nah ini Cek H H 1 2 3 C H H H Kita tes Pakai musik ya Ini kita tes pakai musik Kita pindah dulu Yang tadi AUK 1 dan 2 nya Normal Sekarang kita pindah ke Jack Main L dan R nya Di di arah sini ya Coba kita Matikan dulu Power nya Takut ada suara jeglek Dituk Ini langsung kita tes Dari mixer Langsung ke power Tanpa Crossover Tanpa DLMS Tanpa mixer ya Jadi suaranya murni Dari mixer ini Langsung ke Power 4 channel Yang ada disini Ini kita Ambil Menggunakan Apa Efek pokalnya Di nomor 148 Bisa dilihat 148 Nomor efek pokalnya Jadi buat kawan-kawan Nanti buat acara Maulid Nanti bisa dipakai Efek yang di 148 ini Sangat cocok sekali Suara karakter Maulid nya Nah ini kita tes Suaranya Kita nyalakan dulu Polo modi power Sedikit Gak usah banyak Banyak-banyak Cek 1-2 Nah bisa Kalian dengarkan Suaranya Cek Cek Satu ini Pengaturan masih Plate Tidak ada yang kita Tambah Mid dan Hik nya Semua di jam Angka 12 ya Nah ini Bisa kalian lihat Coba kita dekatkan Untuk efek Vokalnya Kita ambil di 148 ya Ini efeknya Seperti Delay ya Efek pokalnya Seperti Delay 12 12 Dicoba ya Nah ini Bisa kalian lihat Di jalur mikrofon Di sini Kita ambil Di channel 1 Untuk pengaturannya Bisa dilihat Bagian Hike Mid dan Lownya Semua di jam Angka 12 ya Tidak ada yang kita Tambah Untuk efek Pokalnya Juga settingannya Bisa dilihat Di awk 3 itu Dia di jam Angka 12 juga Sedangkan Di sini Efek pokalnya Di 148 Dan Di bagian Efek Auk 3 nya Ini kita Taruh di Jam angka 12 Juga ya Sedangkan Untuk Di efeknya Di sini Kita taruh di Angka berapa itu Di angka 25 Di angka 25 Yang warna Oren ya Nah itu Untuk pengaturan acara Maulid Biasanya Dia memakai Efek seperti itu Efeknya Gembanya Seperti ini Para majelis Dan Maulid Biasanya sukanya Efek yang Seperti ini ya Ini dia Mempunyai 256 256 Efek Digital Jadi Dia sudah Banyak sekali Untuk efeknya 256 Bisa tertulis Dilihat di sini Di sini juga dia Ada dilengkapi Bluetooth Dan Dilengkapi Tempat colokan USB Buat Connect ke laptop Atau nanti Ke soundcard Ya Percananya Dia sudah ada Tombol phantom Bisa dilihat Di sini Kita nyalakan Phantom nya Ini phantom nya Kita nyalakan Semua Cek Nah ini Dari channel 1 Sampai channel 6 Tombol phantom nya Menyala Tapi hati-hati Buat kawan-kawan Di rumah Jangan Jika pakai Mic Dynamic Mic kabel Yang biasa Yang bukan Condenser Kalau bisa nanti Phantom nya Jangan ditekan ya Soalnya nanti Yang namanya Mic kabel itu Kadang-kadang Soder di Pin 1 2 dan 3 Itu gak sama Dengan yang Aku Pakai ini Kalau yang Aku pakai ini Soder nya Sudah Aku Ulang Kemarin Aku Soder ulang Disamakan Dengan Soder Mic nya Jadi Kalau Dipencet Tombol phantom nya Dia tidak akan Rusak Karena Bagian Flash nya Itu Kabel Warna merah Itu ditaruh Di pin nomor 2 Di microphone Sedangkan Untuk kabel yang Minus Yang warna hitam Itu ditaruh Di nomor 3 Agar Aman dari Phantom Kalau kalian Taruh kabel Yang warna hitam Yang minus nya Di nomor 1 Jika Tombol phantom Ini ditekan Misalkan Kabel yang hitam Min nya Di nomor 1 Sedangkan Kabel Flash nya Yang warna merah Itu di nomor 2 Jika phantom Ini Kepencet Maka Mixer nya Bisa rusak Atau Mikrofon nya Yang rusak Jadi hati-hati Sekali Buat kawan-kawan Yang mau Solder kabel Mikrofon Yang pakai Kabel Bukan wireless Itu hati-hati Sekali Usahakan Nanti kabel Di mic nya Bagian Flash nya Di nomor 2 Sedangkan Kabel Min nya Di Kaki Nomor 3 Jangan Di nomor 1 Nanti Jika ditaruh Di nomor 1 Akan merusak Mixer ini Dan mikrofon ini Jika tombol Phantom nya Dipencet Sedangkan Kita disini Solder nya Pin 1 Itu digabung Sama ground Sedangkan Pin 3 Itu buat Min Sedangkan Kabel yang Pin 2 nya Itu buat Plus Jadi Seperti itu Cara solder Kabel Mikrofon Yang benar Aman Dari tombol Phantom Ini dulu Yang bisa Saya tes Suara Vokal nya Sekarang kita tes Pake suara Musik Seperti apa Karakter Mixer Asli MDX6 Ini Pake musik Sebelum kita kirim Ke Tanah Bumbu Hari ini Untuk Jalur musik Kalau kalian Maka musik Nanti Tombol Phantom nya Jangan Diaktifkan Soalnya Ini Nanti Solder Disini Ini Buat Ini Dari HP Ini Langsung Ke Sini Sudir Yang Dari HP Ke Jack Cannon Ini Dia Berbeda Tidak Sama Dengan Cara Solder Di Mikrofon Karena Kalau Disamakan Dengan Solder Mikrofon Suaranya Akan Pelan Tidak Akan Nyaring Kalau Ini Dia Bisa Nyaring Suaranya Dan Bersih Tanpa Noise Karena Kita Solder Beda Dengan Sauder Cara Dikabel Untuk Mikrofon Untuk Musik Dan Mikrofon Itu Tidak Sama Letak Solder Jadi Hati Hati Kalau Salah Solder Nanti Suaranya Akan Pelan Tidak Akan Kencang Dan Tidak Bersih Ini Ini Kita Tes Suaranya Seperti Apa Pakai Mikrofon Bukan Mikrofon Pakai Musik Maksudnya Dari HP Langsung Ke Mixer Ini Oke Kita Dulu Kita Naikkan Sedikit Maksudnya 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 Terima kasih telah menonton! 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 Langsung kita kirim ke tanah bumbu Mantap! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!